Malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang diantaranya adalah Komisioner KPU, Republik Indonesia. Terkait, perkara ini terkait dengan penetapan anggota DPR ini terpilih tahun 2019-2024. Untuk konferensi PES malam hari ini, di samping ada pimpinan KPK, juga ada duduk bersama juga Ketua KPU Pusat. Pak Arief nanti akan menyampaikan beberapa hal. Baik, kami persilahkan pimpinan Ibu Lili yang akan menyampaikan beberapa pointers terkait dengan kegiatan KPK kemarin sampai hari ini. Dipersilahkan, Bu. Mas Arief, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam, berkat-katan jurnalis. Mohon maaf, kita lama dan baru bisa sekarang. Untuk malam ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan terhadap salah satu Komisioner KPU nasional dan juga dengan beberapa pihak lain. Dan dalam proses penyelidikan ini, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dengan dugaan adanya penirmaan janji atau hadiah terhadap penetapan anggota DPR yang terpilih 2019-2024. Hari ini KPK dan KPU itu duduk bersama dalam konferensi persenalan ini untuk menyampaikan kepada publik, kepada rekan-rekan bahwa proses hukum ini kami lakukan sebagai bagian dari penyelamatan lembaga KPU sendiri. Sehingga orang-orang yang bermasalah dapat ditindak dan juga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya. KPK memang tentu sangat menyesalkan adanya penirmaan hadiah atau janji yang oleh salah satu Komisioner KPU Republik Indonesia terkait dengan proses penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Nah perskongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi ini dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun oleh kita dengan susah payah dan juga dengan biaya yang sangat mahal tentunya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan 8 orang pada hari Rabu dan hari Kamis tanggal 8 dan 9 Januari 2020 itu berada di lokasi Jakarta, di Depok dan di Banyumas. Nah ini antara lain adalah dengan inisial WSI, ini adalah salah satu Komisioner KPU Republik Indonesia, lalu kemudian ada ATF, ini adalah mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, dia juga adalah orang kepercayaan dari WSI. Lalu kemudian ada SAE, dia pihak swasta, dan kemudian ada DNI, seorang lawyer, advokat. Kemudian ada RTO, itu adalah dia juga merangkap asisten dari WSI. Lalu ada IDEA, ini adalah keluarga dari WSI, dan ada inisial WBU, ini juga ada keluarga dari WSI. Dan I, ini adalah driver dari SAE. Nah bagaimana kronologi tangkap tangan ini? Dapat kami sampaikan bahwa KPK menerima informasi adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh WSI kepada ATF itu kemarin, pada hari Rabu 8 Januari 2020. KPK kemudian mengamankan WSI dan RTO di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Nah, lalu secara paralel juga tim terpisah KPK juga mengamankan ATF di rumah pribadinya di Depok. Pada pukul 13.14 WIB. Dan dari ATF, tim mengamankan uang setara dengan sekitar 400 juta rupiah. Ini dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Dan juga buku rekening yang diduga terkait dengan perkara. Dan tim yang lain juga mengamankan SAE, DON dan juga I pada sebuah restoran di Sabang, di Jalan Sabang, maksud saya di Jakarta. Pada pukul 13.26 WIB. Dan terakhir, KPK mengamankan IDA dan WBU di rumah pribadi mereka di Banyumas. Delapan orang ini kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut tentunya. Nah terkait konstruksi perkara, ini juga telah terjadi pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDI memerintahkan DON mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Nah pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kemas pada bulan Maret 2019 yang lalu. Gugatan ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juli 2019. Dan kemudian Mahkamah Agung menetapkan partai adalah penentu suara dan dalam pengganti antarwaktu. Nah penetapan Mahkamah Agung ini yang kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Saudara Har sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut. Tetapi pada tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat plenu dan menetapkan Rizki Aprilia sebagai pengganti almarhum dari Nazarudin Kemas. Nah dua pekan kemudian atau pada tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg. SAE kemudian menghubungi ATF dan melakukan lobby untuk mengabulkan HAR sebagai PAW tentunya. Dan selanjutnya, ATF mengirimkan dokumen dan fatwa Mahkamah Agung yang didapat dari SAE kepada WSE untuk membantu proses penetapan Saudara HAR dan WSE menyanggupi untuk membantu dengan membalas siap mainkan. Nah untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu, WSE ini meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah. Dan untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dengan dua kali operasi proses pemberian, yaitu pada pertengahan Desember 2019, salah satu sumber dana dan ini sedang didalami oleh KPK memberikan uang 400 juta yang ditujukan kepada WSE melalui ATF, DON, dan SAE. Nah WSE kemudian menerima uang dari ATF itu sebesar 200 juta rupiah di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Dan kemudian pada akhir Desember 2019, HAR memberikan uang kepada SAE sebesar 850 juta rupiah melalui salah seorang staf di DPP PDIP. Dan SAE memberikan uang 150 juta kepada DON. Dan sisanya 700 juta yang masih di SAE dibagi menjadi 450 juta pada ATF, 250 juta untuk operasional. Dari 450 juta yang diterima ATF, sejumlah 400 juta rupiah merupakan swap yang ditujukan untuk WSE komisioner KPU dan uang masih disimpan oleh ATF. Pada hari Selasa, 7 Januari 2020, berdasarkan hasil rapat pleno, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan HAR sebagai PAW dan tetap pada keputusan awal mereka. Setelah gagal di rapat pleno, WSE kemudian menghubungi DON dan menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan kembali agar HAR menjadi PAW. Dan pada hari Rabu, 8 Januari 2020 kemarin, WSE komisioner KPU tersebut meminta sebahagian uangnya yang dikelola oleh ATF. Dan setelah hal ini terjadi, kemudian tim KPK melakukan OTT tentunya. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang tersebut sebesar 400 juta rupiah yang berada di tangan ATF dalam bentuk dolar Singapura. Jadi sekitar 38 berapa itu, 0,38. Dan setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur di dalam KUHAP tentunya, ini dilanjutkan dengan gelar perkara. Dan KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota RPR terpilih tahun 2019-2024. Sejalan dengan penyelidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Satu, sebagai penerima adalah WSE, komisioner KPU, kemudian ada ATF, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu yang orang kepercayaan WSE. Dan kemudian sebagai pemberi, itu adalah HAR, dan kemudian SAE, yang pihak swasta. Nah, para tersangka ini disangkakan dengan untuk yang sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A kecil atau B kecil, atau pasal 11 undang-undang nomor 31 1999, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KOH pidana. Dan bagi sebagai pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KOH pidana. KPK meminta tersangka harus segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini juga agar bersifat kooperatif. Dan KPK berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara ini karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang di tangan ini terkait dengan aspek mendasar dalam proses demokrasi yang sedang kita jalan ini. Demikian. Tadi itu kan juga berpulang pada individu masing-masing. Yang kami tentu juga kaget ada peristiwa semacam ini. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk merespon pertanyaan. Baik, terima kasih. Oke, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggara pemilu atau anggota KPU, KPU Provinsi, Kepadaan Kota, kalau dia sudah ditetapkan menjadi terdakwa, maka dia akan diberhentikan sementara. Kemudian sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, kalau memang bersalah maka diberhentikan tetap, kalau dinyatakan tidak bersalah maka dia direhabilitasi. Nah, tetapi KPU karena kasus ini cukup penting bagi kami mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, kami akan melakukan rapat pleno untuk menyikapi hal ini. kami tentu berkaca pada beberapa kasus yang pernah terjadi di penyelenggara pemilu, kami mengambil inisiatif lebih awal untuk mengambil tindakan atas peristiwa ini. Tapi saya tentu harus mengambil putusannya dalam rapat pleno. Tapi dalam undang-undang demikian yang ditentukan. Demikian.